Assalamualaikum Di video kali ini saya akan berbagi 2 jajanan atau cemilan dari bahan dasar kentang Yang pertama yaitu kentang goreng crispy dan yang kedua adalah long potato Cocok jadi cemilan sendiri ataupun ide wisnis, bikinnya super simple, modalnya juga kecil Disini sudah saya siapkan 1 kg kentang Ini aku menggunakan kentang dieng yang warna kuning seperti ini Biar nanti hasilnya itu empuk tapi tidak benyek Ini sudah aku kupas dan juga cuci bersih Lanjut kita potong-potong Untuk memotongnya ini seperti biasa ya Aku potong dulu, aku belah-belah seperti ini Setelah itu baru nanti kita potong kecil memanjang Untuk cara memotongnya aku saranin satu-satu seperti ini Jangan ditumpuk jadi satu Tapi kalau besarnya itu sama itu tidak apa-apa ya kalau ditumpuk Karena takutnya nanti hasil potongannya itu lebarnya beda-beda Ada yang besar ada yang kecil Setelah kentangnya ini selesai kita potong Langsung masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air Lakukan sampai semua selesai Setelah semua selesai kita potong-potong Lanjut kita cuci bersih sampai getahnya ini hilang Dan untuk hasil potongannya itu seperti ini ya Untuk besarnya Lanjut kita bikin untuk tepung balutannya Masukkan 500 gram tepung terigu Aku menggunakan tepung terigu curah Ini aku beli kiloan ya di pasar Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Untuk takarannya ini biasa ya Tidak terlalu munjung dan juga tidak terlalu datar Tambahkan 1 saset kaldu bubuk Aku menggunakan yang rasa ayam Masukkan semua Lanjut kita aduk sampai tercampur rata Antara tepung dan juga kaldu bubuknya Setelah tepungnya ini tercampur Lanjut kita siapkan wadah kecil Masukkan 10 sendok makan Atau sekitar 100 gram Dari tepung yang sudah kita campur tadi Adonan tepung Kita aduk rata dengan air Untuk takaran air itu secukupnya aja ya Pokoknya kita masukkan sedikit demi sedikit Seperti ini sambil terus diaduk-aduk Sampai teksturnya seperti ini Teksturnya cenderung kental Tidak terlalu encer Ambil sebagian kentang yang sudah kita cuci bersih Dan juga ditiriskan Masukkan adonan basah Kurang lebih 3-4 sendok makan Tapi memang banyaknya adonan basah yang dimasukkan Itu sesuai banyak sedikitnya kentang ya Dan untuk banyak sedikit kentang yang kita bumbuin dengan tepung Itu disesuaikan dengan banyak minyak yang akan kita gunakan untuk menggoreng Karena kita membuat atau mengadonnya ini Langsung sekali goreng ya Jadi langsung kita adon seperti ini Dan harus nanti langsung kita goreng semua Setelah tercampur rata Lanjut tinggal kita masukkan adonan tepung keringnya Ini langsung aja kita aduk-aduk seperti ini dulu Masukkan kembali Dan bisa kita bantu dengan mengaduk menggunakan tangan Ini untuk tepungnya juga gak perlu banyak-banyak ya Nanti kalau tepungnya terlalu banyak Dia hasilnya malah keras Ini cukup sedikit seperti ini aja Dan ini siap untuk kita goreng Saat kita menepungi kentang Ini kita sudah harus siapkan dulu Untuk minyak gorengnya Kalau minyaknya sudah panas seperti ini Kita coba masukkan tepung Nah ini sudah panas ya berarti tandanya Bisa langsung kita goreng Langsung kita masukkan semua kentang yang sudah kita beri tepung tadi Setelah semua kentang masuk Ini tinggal kita goreng Sambil sesekali diaduk seperti ini Biar nanti hasil warnanya itu merata Tidak gosong sebelah Goreng dengan api besar Sambil menggoreng Kita juga masih bisa untuk menepungi kentang tadi Untuk sisa tepung yang kita campur dengan kentang tadi Itu masih ada sedikit Biar gak mubadir Ini langsung aja kita masukkan ke dalam adonan basah Langsung kita aduk-aduk aja Tambahkan dengan sedikit air Untuk jadi adonan basah Lakukan prosesnya seperti yang pertama tadi ya Untuk kentang yang kita goreng tadi Jangan lupa ya Nanti gak diaduk malahan bisa gosong Ini warnanya udah cakep banget Warnanya kuning keemasan seperti ini Ini tuh tandanya udah mateng Bisa kita angkat dan kita tiriskan Untuk yang sudah digoreng hasilnya seperti ini ya Dan enak banget kalau disajikan selagi hangat Siapkan wadah atau toples Masukkan sebagian Ini mau kita beri perasa dulu ya Karena kentang itu enak banget Kalau kita sajikan dengan bumbu tabur Ini mau aku beri bumbu tabur dulu Untuk bumbu taburnya Aku menggunakan merek Mazzoni Yang rasa ayam bawang dan juga balado Untuk rasa ini sesuai selera saja ya Mau pakai rasa apa Tinggal kita tutup dan kita kocok Sampai bumbunya ini tercampur rata Untuk ide jualan bisa kita kemas Menggunakan gelas cup seperti ini Ini aku menggunakan yang ukuran 200 ml Tapi juga bisa ya Kalau mau menggunakan kantong plastik Atau kertas yang sudah kita bentuk Sesuaikan aja dengan selera Atau disesuaikan dengan harga jual Untuk satu resep ini jadi 15 cup ukuran 200 ml Untuk harga jual itu sesuaikan aja Dengan daerah masing-masing Kalau di tempat saya ini per cupnya Saya jual dengan harga 3.000 rupiah Rasa kentangnya itu berasa banget Dalamnya itu masih empuk, lembut Tapi luarnya itu garing crispy Selain bumbu tabur Teman-teman juga bisa menggunakan saus Dan juga mayonaise Resep yang kedua Siapkan 500 gram kentang Untuk jenis kentangnya Ini aku menggunakan kentang dieng ya Warnanya itu kuning Jadi nanti kalau kita rebus itu nggak banyak Kentang yang sudah kita kupas Dan juga cuci bersih Ini langsung aja kita potong-potong Biar nanti mudah atau lebih cepat masaknya ya Waktu kita rebus Ini aku potong kecil-kecil Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih Kita rebus kurang lebih selama 20 menit Sampai benar-benar matang Untuk mengeceknya bisa kita coba tusuk Dengan garpu seperti ini Kalau sudah lunak Tandanya sudah matang ya Langsung saja kita angkat Dan kita tiriskan Kalau teman-teman mau menghaluskan secara manual Waktu masih panas seperti ini Langsung aja kita hancurkan Bisa menggunakan ulekan Atau menggunakan garpu Tapi disini aku menghaluskannya Menggunakan chopper ya Aku tunggu dulu sampai benar-benar dingin Baru aku chopper Usahakan untuk menghaluskannya Itu sampai benar-benar halus Biar nanti untuk tekstur potatolongnya Itu tidak ada yang bergerindil Setelah halus Teksturnya seperti ini ya Kita masukkan ke dalam wadah Lalu kita aduk rata Dengan tepung bumbu serba guna Aku menggunakan merek sajiku Teman-teman kalau mau Menggunakan merek yang lain juga boleh Untuk menambahkan tepungnya Itu sedikit demi sedikit Sambil kita aduk ya Karena memang untuk tingkat Kelembaban kentangnya itu Berbeda-beda Total disini aku menggunakan Sekitar 150 gram Tepung bumbu serba guna Atau sekitar 15 sendok maka Jadi untuk membuat potatolong ini Aku hanya menggunakan Dua bahan saja Yaitu 500 gram kentang Dan juga 150 gram tepung bumbu serba guna Tapi kalau di tempat teman-teman nanti Setelah ditambahkan 150 gram tepung Tapi masih terlalu lembek Ya Bisa ditambahkan dengan tepung lagi Karena memang Tingkat kelembaban kentang itu Berbeda-beda Apalagi tadi sudah kita Rebus ya Nah hasil tekstur Akhirnya seperti ini ya Ini sudah pas banget Untuk mencetaknya Masukkan adonan kentang Kedalam plastik Untuk plastik yang aku gunakan Ini plastik biasa ya Yang ukurannya besar Teman-teman kalau ada plastik segitiga Juga bisa Itu malah lebih bagus Tapi kebanyakan itu teman-teman Itu juga tidak ada plastik segitiga ya Jadi disini aku beri contoh plastik biasa Plastik biasa ini juga bisa digunakan ya Tinggal nanti kita Tali aja Di bagian pinggir satunya Kita masukkan semua seperti ini Lanjut kita tali Panaskan minyak Kita gunting bagian ujungnya Untuk seberapa besar Itu sesuai selera teman-teman Minyaknya kalau sudah panas Kita semprotkan seperti ini Gunakan api yang sedang saja ya Jangan terlalu besar Biar nanti tidak mudah gosong Untuk memotongnya Ini aku menggunakan gunting Guntingnya kita celupkan dulu Kedalam minyak Biar nanti tidak lengket Kalau long potato-nya Ini udah agak kering Bisa kita balik Jangan sampai masih basah Kita balik ya Kalau masih basah kita balik Nanti hasilnya dia malah lengket Satu sama lain Ini kita pisah-pisahkan Cemilan ini bikinnya super simple ya Hanya dengan dua bahan saja Sudah bisa jadi cemilan Ataupun juga bisa jadi ide bisnis Kita goreng sampai berwarna coklat keemasan Baru kita angkat dan kita tiriskan Kalau sudah terlihat garing Ini bisa kita angkat Setelah kita goreng Hasilnya seperti ini ya Warnanya cakep banget Untuk ide jualan Bisa kita kemas Kedalam tempat cup seperti ini Aku menggunakan gelas cup Ukuran 200 ml Tapi teman-teman Kalau mau dibungkus Dimasukkan ke dalam plastik Atau kertas juga bisa Tambahkan juga Dengan saus haset Atau kalau mau Di bagian atasnya Kita beri langsung Dengan saus Dan juga mayonaise Seperti ini juga bisa Bismillahirrohmanirrohim Kita coba dulu Terima kasih sudah menonton Semoga kedua resep camilan Dari bahan dasar kentang ini Menginspirasi Sampai jumpa di video kita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh